Di atas segalanya, utamakanlah kepentingan rakyat. Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia ke-8. Apa dasar dan alasan saya? Ya, dengan testimoni dan penilaian tentang Pak Prabowo yang telah saya sampaikan tadi, saya menilai dan meyakini Pak Prabowo memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, dan memiliki kesiapan untuk menjadi presiden Republik Indonesia ke depan. Inilah dukungan saya, my endorsement kepada beliau. Terakhir, saya Pak Prabowo ingin menyampaikan harapan, harapan saya, harapan Partai Demokrat kepada Bapak yang insya Allah akan menjadi pemimpin kita semua. Terima kasih. Pertama, selamat berjuang dalam kompetisi pemilihan presiden 2024 ini. Berjuanglah sahabatku secara cerdas, tepat, dan kesatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik, jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan rakyat yang kuat yang Pak Prabowo miliki akan menghantarkan Bapak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Kedua, jika pada saatnya nanti dengan izin dan rita Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, Pak Prabowo memimpin negara ini 5-10 tahun ke depan, di atas segalanya, utamakanlah kepentingan rakyat. Majukan dan sejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang sama-sama kita cintai. Majukan Indonesia, Indonesia untuk semua. Selamat berjuang Pak Prabowo. Insya Allah Pak Prabowo akan sukses dan berhasil. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.